Intro Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan keoptimisannya terhadap perekonomian Indonesia di tahun-tahun mendatang Dalam Mandiri Economic Forum, Prabowo yang menjadi calon presiden dalam pemilu 2024 ini menyampaikan ekonomi Indonesia dapat mencapai 7 hingga 8 persen Untuk mendapatkan pertumbuhan dengan persentase sebesar itu, menurutnya dibutuhkan waktu 3 hingga 4 tahun mendatang Saya optimis 7 hingga 8 persen butuh 3 sampai 4 tahun Semua spek ekonomi kita termasuk salah satu terbaik di dunia Diteka krisis-krisis dan ketidakpastian dunia karena Indonesia dari awal berhasil mengatasi krisis-krisis dan kita berhasil Wujar Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan RI Meski demikian, menurutnya kinerja investasi di Indonesia harus terus dikinjot demi mendongkrak pertemuan ekonomi di Indonesia Prabowo mengatakan investasi penting untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen adalah investasi yang memiliki dampak langsung peningkatan daya beli masyarakat Lalu, apa kata ekonom terkait target pertumbuhan ekonomi dari Prabowo? Kepala ekonom PT Bank Mandiri Andri Asmoro mengatakan Target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen sangat mungkin tercapai Salah satunya dengan meningkatkan kinerja investasi Kalau bicara menumbuhkan dari 5 persen ke 6 sampai 7 persen tentu saja kita bicara investasi Property player kalau bicara selalu tentang location Perbankan selalu bicara liquidity Pertumbuhan selalu bicara investment Jadi peranan investasi sangat besar Ujar Andri Asmoro, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Andri menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 yang berhasil tumbuh 5,05 persen Merupakan salah satu yang terbaik di dunia Jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya Maka pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah sedikit dibandingkan dengan India yang di atas 6 persen Terima kasih telah menonton!